Halo pel apa kabar pel kita mau kasih makan ikan dulu nih pel ini baru tebar nih tapi pertumbuhan nampaknya lumayan bagus ya kita coba makannya juga lumayan lahap ya ini hanya menggunakan Resun LP100 kawan-kawan dan Alhamdulillah bisa tebar padat ini yang udah sekitar dua bulan ya pasca tebar bibit waktu itu kita tebar bibitnya usianya di sekitar usia satu bulanan nafsu makan normal kalau yang ujung sana itu kita sengaja nggak dikasih bibit ya sengaja dikosongkan karena itu adalah kolam pengendapan yaitu kolam flokulasi akan disebutnya jadi pengendapan kelebihan flok karena kolam-kolam ini kita coba sikluskan ya selain kita menggunakan komparesun aerator seperti itu kawan-kawan tapi juga kita sikluskan kemudian kita sikluskan ke kolam-kolam penyaringan nah ini dua tiga kolam kecil itu kita fungsikan sebagai filtrasi ya Nah kita filtrasi nanti juga kita akan coba ulas ya metodenya dan sebelum air jatuh ke filtrasi atau penyaringan jadi ditenangkan dulu di kolam flokulasi ya seperti itu kemudian muter dan kita hisap lagi dan kita masukkan lagi ke kolam ini yang pertamanya dan metode seperti ini sudah kami uji coba ya Alhamdulillah hasilnya bagus dan teman-teman tidak terlalu kewalahan ya untuk bonta ganti air ya kalau kita hanya menggunakan metode geoblog dengan sistem yang lama akhirnya tetap ya ketika sudah usia tebar bibit sekitar dua bulan misalkan itu air udah nggak mungkin seperti ini udah pasti lebih kental karena sedangkan ini teman-teman bisa kita lihat jadi walaupun airnya berwarna merah ya karena warna molase tadi tapi untuk tingkat kekentalan seperti ini padahal ini udah usia dua bulan pasca tebar ya bukan dua bulan usia bibitnya masukkan dua bulan pasca tebar bibitnya dan nafsu makannya itu Alhamdulillah teman-teman tuh lihat kita lagi satu lagi satu toples lagi kalau kurang nih ini kita kasih pemberian bakantu udah di angka satu kilo ya satu kilo sehari ini ya satu kilo Pak satu kilo pagi satu kilo sore dua kilo ini dan tebarnya memang padat banget nih kalau dan metode ini terus kami lakukan penelitian ya teman-teman memang kami belum berani untuk skala besar nah sekali lagi ini skala uji coba kalau memang metode ini ternyata cukup efektif jadi teman-teman enggak perlu repot-repot seperti kami juga mempelajari sistem ras ya sistem ras kayaknya lumayan ribet ya jadi untuk teman-teman yang ingin budidaya ikan tapi enggak enggak kepengen instalasi yang terlalu ribet seperti itu nah ikutin aksimal abis karena kami terus melakukan uji coba ya jadi air tetap smart seperti ini tanpa harus gonta-ganti dan hebatnya sistem populasi yang kami pergunakan ini teman-teman semuanya ini tahan terhadap hujan jadi kebanyakan kolom-kolom bioplok itu nggak buat ya ketika hujan oleh kondisi outdoor seperti kami ini di luar ruangan banget ya bahkan di bawah atap jadi kalau udah hujan akhirnya ngucur langsung sini ini sangat tahan terhadap hujan kenapa karena airnya diputer diputer ya walaupun hujan kelebihan air hujan akan kami buang melalui paralon yang ujung sana teman-teman semua nah ini kolom-kolom kecil ini kami fungsikan sebagai filtrasi filtrasi atau saringan ya dan sebenarnya ini nanti kepengennya kami disini nanti akan ada busa-busa penyaring di ujung sini nanti kalau untuk tiga kolom ini dia tetap sebagai pengendapan kotorannya ada kuagulan-kuagulan penyaringan disitu kemudian yang pojok sana rencana kami akan fungsikan sebagai rumah bakteri ya nanti akan kami kasih rumah bakteri disitu setelah melalui rumah bakteri airnya mengendap lagi disini baru kemudian disini dia akan ada busa-busa saringan gitu dan kami lagi-lagi melakukan beberapa uji coba ya spon mana yang paling efektif gitu jadi instalasi penyaringannya ada disini teman-teman semuanya nah pompa di ujung sana kita lewat atas gitu ya pompanya itu 85 watt kemudian air tumpah ke sini masih kurang yo makan 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 banyak-banyak ini baru tebar ya usia bibit satu setengah bulan ini agak besar kita bibitnya nafsu makan sudah mulai normal sudah mulai lahap